Hitachi juga sudah sering survei dan lain-lain dia ineksi dengan customer-nya, jadi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh customer nih, termasuk kerja beberapa sekalian biasanya sih terkait dengan performance, mission critical, dan resiliency nah dari tantangan-tantangan tersebut, dari Hitachi dia memberikan storage yang memiliki 3 prinsip yaitu agility, resiliency, dan simplicity nah untuk yang mid-rank pertama itu ada kelasnya WSP 350 dan 370 dan juga kelas 700-900 nah seluruhan tadi hardware dan operating systemnya itu memberikan fast optimize sehingga makanya tadi IOPS nya bisa sangat tinggi karena Hitachi off-center ini, dia itu seperti manajemen tool untuk storage, tapi bukan hanya storage yang bisa dia manage jadi storage nya Hitachi, terus misal bapak punya SunSuite, kita juga bisa manage disitu juga dan juga kita bisa manage host nya juga, server-nya, PM juga bisa, nah tentunya ini yang berhubungan dengan kejadian provision storage ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!